Sampai jumpa di video selanjutnya Yang sedang mengabdi di negeri jiran Malaysia Ada cerita menarik tentang dokter Yaya ini Dulu kan waktu S3 meneliti tentang plan patocin ya Untuk monas ya Tapi waktu di Korea terus berubah ke tanaman obatnya Mungkin teman-teman dokter tanaman di Indonesia Saya ingin tahu kenapa ya dokter Yaya berubah ke tanaman obat Saya kan pembimbing keduanya Pak Budi juga ya Dan kebetulan waktu itu kan mengerjakan proyek Tentang penyakit tanaman kedelai Sehingga pada waktu ujian S3 nya kan ditanya Katanya apakah kamu meneliti penelitian kedelai itu Karena kamu orang sumedang yang memerlukan banyak kedelai Katanya waktu itu kan Bisa bilang mungkin juga waktu itu Saya ingat Pak Deddy Pardias yang tanya tentang itu Sebetulnya saya itu begini Pak Budi Karena saya apeliasinya waktu di Yonsei University itu adalah Dengan Bioproduct Research Center Kemudian diparik ke Department of Biotechnology Jadi disitu tidak ada divisi untuk plan patogen Nah kebetulan saya juga tertarik untuk mempelajari dan mendalami Tanaman obat di Korea Jadinya saya sesuaikan Jadi penelitiannya saya beralih ke tanaman obat Tetapi saya masih tetap mikrobes Penelitian saya mikrobes secara keseluruhan Tetapi mikrobes sekarang bukan dijadikan objek Tetapi sekarang lebih kepada dijadikan sebagai alat Untuk efekasi daripada tanaman obat itu sendiri Ya tapi sebelum lanjut Mungkin ada baiknya cerita dulu ya Perjalanan Kang Yaya ini Dari sejak nulusan Sempat dulu juga ke Amerika Ke UK Supaya teman-teman dokter panaman di Indonesia Ini tahu background Kang Yaya ini Saya panggil Kang Yaya aja ya Oke terima kasih Pak Budi Terima kasih itu Saya sangat suka sekali dipanggil Kang Yaya Karena memang saya dimana-mana dipanggilnya Kang Yaya gitu Oke Mungkin saya kan Pembimbing saya kan Profesor Antonio Suwanto Dan Pak Budi adalah sebagai pembimbing kedua Dan pembimbing ketiganya Ibu Megi ya Profesor Megi Tena Wijaya Suhartono Kemudian ada pembimbing yang lain Ibu Mendiang Almarhumah Ibu Reviani Dan Mendiang Bapak Edi Guharja ya Tetapi dari kelima-limanya itu Yang terjun langsung gitu Secara teknikal itu Hanya Prof. Antonius Kemudian Pak Budi dengan Ibu Megi Saya lulus itu tidak sampai 3 tahun Saya ingat waktu itu Saya lulus masih ingat tanggal 29 Desember 1998 Jadi saya lulus di IPB itu Kurang dari 3 Tidak sampai 3 tahun ya 3 tahun kurang saya sudah lulus gitu Ya karena sering tidak di lab ya Tidak sampai 3 tahun Kemudian saya setelah itu mendapat kesempat Nah waktu saya mahasiswa juga kan Waktu saya penelitian tahun 96 Oleh Pak Budi kan saya dan Pak Anton Saya punya kesempatan untuk bekerja di Departemen Plant Pathologist di UC Berkeley Jadi di Amerika waktu itu Saya melakukan penelitian di situ Sekitar 1 semester Balik lagi ke Bogor Setelah lulus saya mendapat Kesempatan untuk memperdalam Mikrobial Diversity di NBL Itu adalah suatu pusat Studi tentang Biologi NBL itu di Woods Hole di Massachusetts Jadi negara bagian Massachusetts Dan itu waktu itu adalah Saya Termasuk yang mendapatkan beasiswa Dari sana Dari disalahnya adalah Carl Jays Yang untuk Perusahaan yang raksas Di bidang mikroskop seperti itu Mahasiswanya itu Hanya ada 20 10 dari Amerika Dan 10 dari luar Amerika Dan waktu itu Kalau tidak salah Yang dari Asia Saya satu-satunya waktu itu Terima kasih juga Karena waktu itu kan Direkomendasikan oleh Pak Anton Dengan Pak Budi dan Ibu Megi Sehingga saya mendapatkan Kesempatan untuk memperdalam Mikrobial Diversity Nah kemudian Itu pun setelah lulus Tapi saya pun kan Teringat proyek Dengan Rob Harling itu Di Scottish Agriculture Masih pada tahun yang sama Dan proyeknya Pak Budi juga Dan itu adalah masih tanah Plant Patagen Di sana juga Dan saya pergi Dan kata Rob Katanya ini Boleh dikatakan sebagai Short postdoc Jadi boleh dikatakan itu Postdoc saya yang pertama Di Scottish Agriculture Di SEC University of Edinburgh Nah itu saya disitu Banyak dilibatkan Selain saya meneliti Santo Monas Untuk hypersensitifitasnya Juga saya banyak dilibatkan Untuk penyakit pada brokoli Sehingga saya banyak Dilibatkan oleh Rob Diajak ke perkebunan brokoli Yang sangat luas Di Scotland Ditunjukkan Bagaimana ini brokoli Yang marketable Yang non-marketable Dan lain sebagainya Seperti itu Nah setelah itu Saya mendapatkan Tahun itu Itu sampai Sekitar Awal Januari 2000 Tapi Pulang sebentar Ke Indonesia Kemudian saya ditarik Oleh Yonsei University Tepatnya oleh Bioproduk Research Center Sebagai postdoc Yang kedua Tapi kemudian Saya menjadi Research Professor Disitu istilahnya Disebutnya Research Professor Jadi Professor Tetapi untuk bidang Research Di Bioproduk Research Center Dan juga di Department of Biotechnology Nah sejak itulah Saya tertarik Kepada tanaman obat Dan di Korea Saya kurang lebih 13 tahun lah Di Korea itu Ceritanya Saya datangin kan Sempet jadi Warga kehormatan Seolah itu Gimana itu ceritanya Luar biasa Saya dapat Tiga Waktu itu Kan saya Kalau disana Kan hari Tiap hari Sabtu itu Libur ya Tiap Sabtu itu Libur Boleh masuk Tapi hanya setengah hari Saja Kemudian saya Ditawari oleh KBS Broadcasting Ada KBS KBS itu Korean Broadcasting System Ditawari Menjadi Reporter Menjadi Reporter Pada program Kalau tidak Salah Aduh lupa Programnya Padahal lama Disana Menjadi penyiar Radio di KBS Broadcasting System Itu ada Sekitar Sebelas tahun Kali ya Saya menjadi Reporter Untuk menjelaskan Saya Baktu itu Dengan Miss Ceh Perempuan Korea Selalu Menanyakan Misalkan Kang Gaya Weekend ini Pergi kemana Hari ini Saya pergi Ke Namdaemon Namdaemon itu Apa Kemudian saya Jelaskan Namdaemon itu Adalah pasar tradisional Dan lain sebagainya Juga kehidupan Dan tata cara Orang Korea Kegiatan-kegiatan Orang Korea Kebaikan-kebaikan Orang Korea Itu kan dikenal Tuh sama Teritoriti dari Seoul Nah kemudian Karena dianggapnya Saya berjasa Mempopulerkan Program itu Dan mempromosikan Apa Turis di Korea Sehingga saya Dianugerahi Sebagai warga Kehormatan Sampai sekarang Saya masih tetap Di kontak Dan saya mempunyai Kartu Dan lain sebagainya Sebagai warga Kehormatan Korea Itu pada tahun 2007 kali ya Saya dapat Dan itu adalah Saya adalah Orang kedua Untuk orang Indonesia Yang mendapat itu Dan waktu itu Ada Itu juga Ada Jackie Chan Banyak Orang terkenal Jadi di Korea kan Banyak juga produk Yang dihasilkan Untuk Tanaman obat Formulasinya Nah setelah Ke Malaysia Kan berafiliasi Dengan Institute of Bioscience Faculty of Science And Technology Di UPM Ada Riset yang menarik Di sana Di UPM Sebetulnya Di UPM ini Kan Saya sebetulnya Pertama saya diterima Di Fakulti Food Science And Technology Di Departemen Of Food Science Untuk mengajar Food Microbiology Mikrobiologi Makanan Tetapi Kalau di UPM Setiap dosen Diwajibkan Lembaga Riset Yang Atau Institusi Riset Yang ada Pada Universitas itu Nah itu Banyaklah Ada sekitar Banyak Institut Tropis Banyaklah Banyak Institut Jadi saya Memilih Institut Bioscience Maksudnya Supaya saya Tetap Bekerja Dengan Riset Di bidang Yang saya Interes Kalau di Fakulti Karena saya Afiliasinya Dengan Fakulti Food Science And Technology Jadi risetnya Harus Yang ke arah Food Meskipun Tetap Bidang saya Microbiology Jadi Sangat Terfasilitasi Sekali Saya Kerja di UPM Itu Karena Saya Melakukan Riset Kebanyakannya Di IBS Tetapi Saya melakukan Mengajar Kebanyakan Di Fakultas Tetapi Di Fakultas Saya masih Bisa Melakukan Riset Seperti itu Kabarnya Jadi Dosen Teladan Di sana Gimana Cerita Dari Segini Nilai Setiap Tahun Saya Termasuk Kepada Dosen Cemerlang Sebetulnya Tidak bisa Diberikan Hadiah Tiap Tahun Hadiahnya Itu Rotasi Sebetulnya Kalau tiap Tahun Saya selalu Mendapat Nilai Lebih dari 98 28 Kalau lebih 68 Termasuk Nilai Cemerlang Tapi pada Tahun 2016 Saya Yang naik Ke panggung Menjadi Anugerah Pensarah Cemerlang Waktu itu Tapi Kalau dari Segini tiap tahun semerlang-semerlang terus tapi disini kan bergilir karena yang semerlangnya banyak luar biasa kabarnya ada laporan tentang human pathogen yang persisten pada tanaman tanpa ada gejala ini bisa dijelaskan ya saya pun kan karena backgroundnya dulu plant pathogen jadinya saya sedikit tahu tentang pathogen pada tanaman dan kemudian sekarang saya banyak bergerak pada foodborne pathogen artinya pathogen bawaan makanan pathogen manusia yang dibawa melalui makanan termasuk minuman sejumlah mikroorganism dari mulai eukaryot itu karpang, kemudian ada juga protozoa bisa menjadi banyakannya adalah bakteria, kemudian virus kalau di kita, kalau disini virus masuk ke dalam tubuh itu melalui makanan atau melalui minuman itu disebutnya foodborne pathogen saya banyak bergerak di bidang itu jadi banyak bergerak di bidang keselamatan makanan terutama bergerak di bidang foodborne pathogen tetapi yang sekarang yang menjadi isu adalah kalau human pathogen atau foodborne pathogen itu kan itu adalah bisa membuat sakit atau pathogen pada manusia tetapi dulu tidak ada report bahwa human pathogen kalau landing pada tanaman tanaman pangan maksudnya jarang sekali ditemukan report bahwa mereka ya kalau landing disana maksudnya tidak bisa menginfeksi tanaman pangan itu ya tidak bisa mungkin bisa tidak survive lah katakanlah sehingga aman-aman saja tetapi sekarang sudah banyak sekali report bahwa foodborne pathogen itu bisa survive pada tanaman gitu tetapi karena bukan pathogen tanaman misalkan landing pada bayam gitu atau pada kangkung karena itu adalah bukan pathogen tanaman akhirnya tidak menunjukkan gejala sakit pada tanaman-tanaman itu tetapi ada gitu tetapi ada mungkin dia memperbanyak diri tetapi jumlah selnya itu tidak sampai menyebabkan tanaman itu sakit atau karena memang bukan plan pathogen gitu jadi tidak tidak suitable untuk jadinya tidak menunjukkan gejala tetapi bahayanya kalau itu masuk ke dalam tubuh manusia ini kita kan sering makan karedok ya atau lalapan yang masih mentah nah ini gimana kita mencegah bahayanya itu jadi kan begini kalau makanan itu ada yang katakanlah kalau itu landing ya misalkan mungkin saya ceritakan sedikit sekali kenapa bisa landing ya nah salah satu yang yang bisa saya jelaskan adalah karena banjir nah karena banjir itu seperti yang terjadi di Amerika terjadi di Indonesia juga itu adalah banyak septic tank yang exploded keluar gitu sehingga kan itu kan sebetulnya semuanya kublon pathogen itu ada pada fesis ada tinja pada tinja manusia jadi kalau itu tersebar terbawa air kemudian nanti merendam ke areal pertanian ke tanaman pangan dia itu akan landing di beberapa bagian tanaman dan survive ya survive meskipun dia tidak menyebabkan tanaman itu sakit mungkin karena sekarang perubahan climate change global warming lain sebagainya atau mengalami mutasi atau bagaimana dulu jarang sekali direpotkan bahwa patogen-patogen bawaan makanan itu bisa survive pada tanaman nah sekarang survive pada tanaman yang hidup itu nah kalau dikonsumsi itu akan menyebabkan bahaya yang tadi saya katakan masalahnya kalau bahan makanan itu dimasak mereka akan tereliminasi kalau melalui proses pemanasan melalui proses pemanasan mereka akan tereliminasi jadinya bisa hilang tapi kalau loadingnya banyak macam-macamnya ada juga yang ada misalkan kalau dia itu seperti basilis basilis eris basilis eris itu bisa menghasilkan bisa membentuk spora nah spora itu pada suhu pemanasan pemasakan dia tidak bisa terbunuh gitu nah kemudian yang lebih membahayakan adalah makanan-makanan yang tidak dimasak ya contohnya tadi salad gitu ya lalaban-lalaban buah-buahan itu kan tidak dimasak sekarang sudah banyak report tuh kemarin ada report terbaru di Australia katanya honeydew itu apa namanya watermelon tuh apa apa namanya itu honeydew itu apa bahasa indonesianya ya melon bukan itu yang tapi yang bukan semangka itu yang warnanya kuning itu itu sudah terkontaminasi dengan listeria monocytogenes padahal listeria monocytogenes bukan bukan tanah bukan tanah nitrogen gitu dan beberapa ecoli juga ya nah kemudian beberapa di Inggris juga dilaporkan bahwa ada beberapa tanaman pangan terutama sayuran sudah terkontaminasi begitu dimakan terjadi food poisoning gitu jadi itu yang sebetulnya tapi akan ada kontradiksi sekarang kan kita harus memperbanyak makan wool food makanan yang terlalu banyak diproses dengan junk food harus banyak makanan sayur banyak makanan buah-buahan karena kita menimbulkan imun sistem kita nah itu kan di samping di samping di salah satu di salah satu pihak kita harus makan yang press gitu tapi ternyata ada ketakutan seperti itu juga nah mungkin ya salah satunya itu yang tadi Pak Buny tanyakan bagaimana kita mengenalinya ya tentu dengan pencucian ya pencucian tetapi kan kalau misalkan itu ada di permukaan misalkan di hidatoda di stomata itu kan bisa dibersihkan pada sayuran tetapi kalau masuk ke dalam itu juga jadi masalah jadi mungkin perlu pendektisian dini jadi kalau kita ada suatu di area persawahan gitu mau panen katakanlah mau panen watermelon tuh apa ya semangka mungkin harus pendektis dini secara molekuler secara PCR ada enggak patogen tanaman yang di dalam itu kalau misalkan dari sekian sampel positif ya berarti kita tidak bisa mengkonsumsi seperti itu kalau sekarang zaman COVID ini kan kita banyak hand sanitizer ya Kang Nyaya pernah cerita tentang food sanitizer itu bisa diceritakan food sanitizer itu ada food sanitizer sebetulnya kan saya banyak penelitiannya sekarang tentang pada food as sanitizer dan juga as preservative nah kalau preservative kan jadi si ekstrak tanamannya itu diikut sertakan dalam makanan sehingga dimakan gitu nah kalau kalau yang untuk sanitizer tidak hanya untuk mencucian saja jadi mungkin bisa juga dengan direndam dulu dengan air yang mengandung ekstrak tanaman karena sebetulnya sih banyak ya yang kemikal juga yang kayak hipoklorid yang apa tapi kan lagi-lagi ada isu keselamatan kalau terlalu banyak di termakan gitu atau kita cuci lagi dengan air yang bersih atau bagaimana gitu jadinya saya banyak melakukan dengan ekstrak tanaman untuk ya sebetulnya dicuci dululah makanan itu dengan tanaman dengan cairan yang mengandungi ekstrak tanaman yang mempunyai antimikrobial sifat antimikrobial itu juga misalnya ekstrak tanaman apa misalnya ekstrak tanaman apa temulawak atau jahe atau yang lain nah kita kadang-kadang kita harus lihat dulu kepada produk tanamannya ya temulawak atau kunyit kan kuning ya temulawak tidak sama dengan kunyit ya itu man warnanya itu pun antimikrobialnya bagus gitu ya kalau direndam pada tahu terutama tahu Bandung gitu ya tahu yang warna kuning tidak ada masalah tetapi kalau dilakukannya pada tahu yang putih atau pada beras mungkin pada beras oke gitu kan jadi beras kalau kita mau buat nasi kuning juga tidak ada masalah tidak ada masalah tetapi kalau misalkan kita juga harus lihat bahwa misalnya temulawak saya banyak gunakan disini ya temulawak untuk food sanitizer tetapi kan temulawak itu memberikan efek pahit karena disini ada santorijol yang rasanya pahit sekali tetapi itu adalah obat justru kenapa temulawak dijadikan tanaman obat itu karena ada santorijolnya yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya itu adalah santorijolnya begitu jadi tergantung kepada bahan makanannya apa Pak Budi mungkin kita harus pilih-pilih kalau misalkan saya juga punya ekstrak tanaman daun salam yang sudah sudah publis sudah masuk ke dalam book chapter juga sudah publis di book chapter sudah publis di jurnal yang sangat bagus ekstrak tanaman itu untuk merendam pada yang daun-daun hijau gitu atau misalkan daging nah itu efek daripada hijaunya itu tidak akan terlalu kelihatan luar biasa tadi cerita tentang obat tanaman seperti temulawak jahe dan lain-lainnya kan beberapa waktu yang lalu Kang Yaya ada talk show ya di Malaysia yang bicara tentang apa ya from the land to the mall menarik sekali ya itu bisa cerita gimana itu perjalanannya enggak kan ya seperti biasa lah saya kan biasanya cari-cari sampel ke pasar-pasar tradisional ya biasanya saya cari sampel ya malah ke Indonesia karena di Indonesia kan banyak sekali pasar tradisional seperti di pasar baru Bandung ada pasar ada pasar herbalnya di Solo di Jogja di Semarang kan banyak pasar herbalnya kemudian saya cari yang memiliki bioaktivitas terutamanya antimikrobial ya nah kemudian setelah itu betul kan tidak kalau kita berbicara tanaman tanaman obat atau natural product tidak semuanya lantas temulawak mempunyai kandungan santorijol yang sangat lengkap gitu Pak Budi ya maksudnya tergantung kan karena itu adalah metabolit sekunder dan metabolit sekunder itu adalah diekspresikan oleh si tanaman itu harus pada umur yang tepat pada tanah yang tepat dipanen pada waktu yang tepat disimpan dengan yang tepat pemprosesannya juga tepat jadi itu kan jadi saya bekerja sama waktu itu dengan mendiang tokoh IPB yang paling terkenal Profesor Latifah ya sama koleganya Pak Edy jauh hari kedua-duanya sudah menghadap yang maha puasa itu sebetulnya kita kerjasama di bagian hulunya mereka menanam temulawak bagaimana tanahnya yang bagus iklimnya yang bagus waktu panennya yang bagus supaya santorijolnya itu tinggi nah kemudian saya bawa analisa kita formulasikan dijadikan produk kemudian dijual di mall artinya itu adalah dari dari farm dari itu sampai ke mall karena kalau kita bekerja dengan tanaman obat atau natural product ya kita tidak bisa sama misalkan makanya orang kan suka gini oh kan ya saya minum temulawak untuk penyakit liver tapi tetap aja anak harus ditanya dulu dimana beli temulawaknya kan harus betul nah itu kan sebetulnya harus terstandar gitu karena secondary metabolite kan tidak selamanya diekspresikan atau kalaupun diekspresikan juga tidak optimum sehingga kandungannya jadi rendah atau tidak sesuai terima kasih banyak tadi Kang Ngaya sempat cerita tentang publikasi ada book chapter ada jurnal banyak sekali bisa diceritakan dan sekaligus sebagai penutup untuk pesan-pesan kepada para dokter tanaman di Indonesia para akademisi supaya bisa seperti Kang Ngaya publikasi internasionalnya luar biasa banyaknya kan sebetulnya kalau riset itu kan ada dua part yang bisa kita itu masukkan hal-hal yang boleh dimasukkan ke dalam patent ya sebagai patent boleh dimasukkan pada publikasi tetapi publikasi itu kalau kita berada di lembaga riset kan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan memang harus gitu ya nah itulah kita kan untuk dikenal orang itu kan dari publikasinya kenapa waktu itu saya dicari orang Korea dimana gitu itu kan karena dari publikasi saya orang mengenal kita itu kan dari publikasi kita jadi adalah publikasi itu adalah sebagai bentuk aktualisasi kita bahwa kita nih ada gitu kan oh ada karyanya dan saya juga banyak nulis dalam book chapter lain sebagainya jadi bagi seorang dosen atau peneliti ada itu mutlak sangat diperlukan mungkin kalau ditanya memang sekarang kan susah untuk publikasi sekarang banyak jurnal itu ya dari grade yang paling renah ke grade yang paling tinggi untuk mendapatkan grade yang paling tinggi itu memang susah sangat kompetitif belum lagi keterbatasan dalam bahasa Inggris untuk orang kita untuk orang Indonesia tapi itu semuanya jangan dibuat kecil hati saya sendiri yang banyak publikasi mungkin dari sejumlah yang bisa saya submit lebih banyak yang di rejectnya daripada yang di aseptifnya jadi jangan merasa kecewa kalau saya pikirannya di reject itu adalah kebiasa tapi aseptif itu adalah suatu bonus yang penting kita mencoba dan mencoba oke kalau kita mencoba mungkin berhasil kalau tidak mencoba pasti gagal ya kan paling tidak ada harapan kalau tidak kita sama sekali tidak mencoba ya berarti kan tidak ada tidak ada yang kita bisa harapkan jadi total sudah berapa banyak nih publikasi internasionalnya kan ya saya punya Edge Index 22 kalau untuk Skopus Index untuk GCR GCR Journal Situation Index kalau untuk Google Scholar mungkin saya berapa 30 atau berapa kalau ya itu ya lumayan lah maksudnya sudah termasuk bahkan saya itu sebetulnya Pak Budi begini saya sebetulnya tidak berhasil kalau saya tidak melewati pemimik-pemimik saya saya sangat bangga itu sudah dilewati jauh jadi saya juga kalau dilihat dari segi Edge Index gitu ya kemudian kalau kita lihat dari NCBI PubMed dari Skopus gitu ya saya berkat didikan Pak Anton Pak Budi dan Ibu Megi dan kedua Mindiang Pak Edi Guharja dengan Ibu Repiani semua orang yang hebat-hebat itu telah berhasil mendidik saya buktinya saya sudah bisa melewati apa yang para pembimbing saya capai bukan berarti saya tidak hormat tapi artinya saya merasa kami sangat bangga jadi saya itu memang aduh saya harus melewati dalam segi maksudnya dalam segi jumlah publication jumlah sitasen jumlah Edge Index saya akan merasa puas dan saya akan bahas kan kalau kan katanya begini Pak Budi kalau anak dokter jadi dokter ya tidak 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 keren kan Pak Budi misalkan anak profesor jadi profesor ya tidak keren tapi kalau misalkan anak petani jadi profesor anak petani jadi dokter itu kan keren anak tukang beta jadi dokter keren misalkan kalau pembimbing saya Edge Index nya katakanlah 20 saya bisa 22 kan keren juga gitu Pak Budi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk para dokter tanaman Indonesia dan juga khususnya para akademisi di Indonesia untuk mencapai cita-cita dan prestasi yang setinggi-tingginya terima kasih banyak atas waktunya dan sharing ilmu dan pengalamannya terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati